Harvey Muis, suami dari aktris terkenal Sandra Dewi, adalah seorang pengusaha yang dikenal luas di Indonesia 12. Ia lahir pada 20 November tahun 1985 dari pasangan Hayung Muis dan Irma Silviani I. Harvey adalah keturunan Papua, Makassar, dan Ambon I. Harvey Muis menjabat sebagai presiden komisaris di PT Multiharapan Utama, sebuah perusahaan batu bara 3. Selain itu, dia juga memiliki saham di beberapa perusahaan tambang lainnya, termasuk PT Revenit Bangka Tine, PT Sariuiguna Binasantosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa 3. Nama Harvey mulai dikenal setelah menikah dengan aktris Sandra Dewi pada 8 November tahun 2016. Pernikahan mereka diselenggarakan di Gereja Katedral, Jakarta, dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahaja Purnama atau Ohok 1. Resepsi pernikahan mereka diselenggarakan di Disneyland, Tokyo, Jepang, yang menjadi sorotan publik. Harvey dikenal sebagai pengusaha yang kaya raih. Meski begitu, Iye dan sang istri jarang memamerkan kekayaannya tersebut dua. Harvey memiliki rumah mewar, mobil mewar, hingga jet pribadi dua. Namun, reputasi Harvey mengalami guncangan ketika ia ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung-kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah pada wilayah izin usaha pertambangan EOPPT Timah Katedral di tahun 2015, lini tahun 2022 di Gaba. Harvey ditahan di rumah tahanan rutan cabang kejaksaan negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka satu. Meski menghadapi tantangan hukum, Harvey Muis tetap menjadi tokoh yang dikenal di Indonesia, baik sebagai pengusaha maupun sebagai suami dari aktris terkenal Sandra Dewi.